Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi Di komposisi fungsi sering dinotasikan dengan F bundaran G X Seperti ini Dan dia dapat dihitung dengan Jadi biasanya F X Nah sekarang X nya diganti dengan GX Nah untuk komposisi fungsi ini Domainnya adalah Domain yang berlaku untuk F bundaran G Atau F komposisi G Dia adalah X elemen Domain dari G Sedemikian sehingga GX Merupakan elemen dari Domain F Atau bisa juga kita tuliskan X Elemen Domain G Sedemikian sehingga Ring dari G Itu merupakan himpunan bagian dari Domain F Jadi kalau kita tuliskan Semua X Dalam domain G Dimana GX Berada dalam domain F Jadi karena GX ini Ini akan kita masukkan ke F Jadi F X X nya diganti GX Maka GX nya ini harus merupakan Elemen dari domain F Contohnya Misalkan kita punya F X Sama dengan X Sama dengan X kuadrat Plus 3 Kemudian GX Sama dengan akar X Di domain dari F Domain F ini adalah Main tak hingga sampai tak hingga Kemudian ringnya Nah ini X kuadrat Paling kecil 0 Ini 3 Jadi ini paling kecil Jadinya 3 sampai Tak hingga Untuk G Domain dari G adalah Karena ini di dalam akar Akar X Jadi ini harus 0 sampai tak hingga Kemudian ringnya Dia sama Jadi dari 0 sampai Tak hingga Ini G Nah kalau ini kita komposisikan Jadi F Bundaran G X Ini Dia sama dengan F GX F X adalah X kuadrat plus 3 Kalau F GX Maka Ini X kuadratnya Kita ganti GX Kuadrat plus 3 Ini GX nya adalah akar X Kita ganti Akar X kuadrat plus 3 Ini jadi X kuadrat plus 3 Sorry ini X ya X plus 3 Nah domain dari ini Domain dari F Bundaran G Itu adalah X elemen domain G Jadi Di sini Sehingga GX merupakan Elemen Domain F Jadi Kalau Ini kita ambil semua Ini 0 sampai Tak hingga Ini Ringnya adalah 0 sampai tak hingga 0 sampai tak hingga Itu Merupakan Himpunan bagian dari ini Jadi kalau kita pakai yang kedua Ini 0 sampai tak hingga Merupakan Himpunan bagian dari Min tak hingga Sampai Tak hingga Maka Semua X Elemen Domain G Ini masuk ke Jadi semuanya masuk ya Jadi Ini akan sama dengan 0 sampai Tak hingga Jadi ini semuanya Masuk Karena Semuanya ini Merupakan himpunan bagian Dari Min tak hingga Sampai tak hingga Jadi domain dari F bundaran G Adalah 0 sampai tak hingga Contoh berikutnya Jadi kalau kita punya Suatu fungsi Misalkan aja Fungsinya adalah HX Misalkan ini X Plus 2 Pangkat 6 Misalkan Ini bisa kita Nyatakan dalam Komposisi fungsi Jadi misalkan GX nya adalah X Plus 2 Kemudian FX nya adalah X Pangkat 6 Sehingga kalau kita Masukkan F G X Ini jadi FX X Pangkat 6 Kalau FGX Ini jadi GX Pangkat 6 GX nya adalah X Plus 2 X Plus 2 Pangkat 6 Ini sama Dengan HX Jadi Ini suatu fungsi Bisa kita Nyatakan sebagai Komposisi Dua fungsi Yang lain Dan bentuk Komposisi ini Tidak tunggal Tidak tunggal Jadi bisa juga Kita pilih Misalkan GX Sama dengan X Plus 2 Kuadrat Kemudian FX nya kita pilih X Pangkat 3 Misalkan Nanti ini kalau kita Komposisikan akan Jadi Sama Seperti Ini HX Kemudian Ini adalah Jenis-jenis Fungsi Jadi Kita bisa Membagi Fungsi itu Kedalam Beberapa Jenis Yang pertama Adalah Fungsi Konstan Misalkan FX Sama dengan 5 Jadi untuk X berapapun Ini nilainya Tetap 5 Kemudian Fungsi berikutnya Ada fungsi Monomial Misalkan FX Sama dengan 4 X Kuadrat Jadi cuma ada Satu Seperti ini Ini X nya Bisa pangkat Terserah Pangkat 2 Pangkat 3 Dan lain-lain Kemudian Jenis fungsi Lain yang umum Adalah Polinomial Polinomial Contohnya adalah FX Sama dengan X pangkat 3 Plus 4X Plus 7 Jadi kalau dalam kasus ini Pangkat tertingginya adalah 3 Atau ini biasanya disebut Derajatnya Jadi ini adalah Polinomial Derajat 3 Kemudian fungsi yang lain Adalah fungsi rasional Jadi fungsi rasional ini adalah Pembagian 2 Polinomial Jadi misalkan FX Sama dengan X pangkat 5 Min 2X kuadrat Plus 1 Min X kuadrat Min 4 Kemudian Jenis yang terakhir Adalah Aljabar Explicit Jadi ini adalah Suatu fungsi yang mengandung Penjumlahan Kemudian Pengurangan Kemudian Perkalian Pembagian Kemudian Perpangkatan Kemudian Akar juga Akar Jadi contohnya FX Sama dengan X min 3 Misalkan seperti ini 4 4 Pembagian 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 Pembagian